Assalamualaikum oke berjumpa lagi di video kali ini saya akan membagikan cara menghilangkan tag di aplikasi getcontages oke mungkin teman-teman ada yang merasa risih dengan tag-tag yang diberikan oleh orang lain ketika menyimpan nomor kita di hp mereka nah ini beberapa orang sangat ingin menghilangkan tag tapi ada yang tidak tahu caranya disini saya akan memberikan tutorial cara untuk menghilangkan tag di aplikasi getcontages oke bagaimana caranya disini pertama saya ingin mencoba mengecek nomor hp saya ini saya sudah masukkan kemudian kita tekan cari nah disini ada beberapa orang memberikan tag di nomor hp saya ini ada banyak mungkin ada sekitar enam nah disini kita ingin menghilangkan tag ini supaya orang-orang tidak tahu nomor ini nomor siapa oke bagaimana caranya caranya sangat mudah kalian keluar kemudian kalian masuk ke aplikasi Google Chrome guys Oke disini kalian ketikkan saja getcontact.com ini yang bawah ini biar kita tidak mengatik panjang sesudah masuk ke web getcontact.com disini kalian scroll saja ke bawah nah disini kalian lihat menu yang berada di bawah ini nah ini kalian pilih kalian pilih kelola profil privasi Anda kalian klik saja kemudian disini kalian disuruh masukkan nomor handphone yang mau dihilangkan tagnya oke disini saya masukkan nomor handphone saya yang tadi kalian klik kemudian kemudian kalian akan diarahkan ke nomor getcontact nah kalian kirim ini akan otomatis memverifikasi dan kalian akan masuk ke akun kalian oke ini sampai disini kalian scroll lagi nah disini ada yang namanya pengaturan visibilitas kalian klik kemudian kalian scroll ke bawah disini ada yang namanya visibilitas aktif kalian matikan nah untuk mendapatkan hasilnya ini kita membutuhkan waktu sekitar 3 jam baru penerapannya akan berhasil nah disini cukup mudah caranya disini kalian buka lagi aplikasi getcontactnya kemudian kalian logout kemudian kalian masuk lagi ke aplikasi getcontactnya ingat perubahan itu tidak langsung bisa kita lihat kita harus menunggu proses verifikasi dari getcontactnya kita masukkan seperti biasa mau bikin akun baru kalian tekan lanjutkan saja guys oke seperti itu caranya cukup mudah oke kalian bisa ikuti cara-cara ini oke mungkin cukup sekian semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke oke oke